Tidak akan mungkin, ini jerujinya paling kuat satu dunia Tentu saja Aku akan mendobraknya berkali-kali Sampai jenis ini semuanya bengkok Dengan bengkok kami akan bisa masuk Kalau kalian tidak membuka kami Halo teman-teman, jumpa lagi di dunia Micah Hari ini kita mau bermain game Sakura lagi teman-teman Kak Yuta, aku harus kembali ke rumah Ya ampun, itu masih ada kakak Takagi Ngapain ke dalam rumah? Kita kan harusnya ada di sini Aku kan janji akan memberikan si dogi makanan Kamu lupa ya? Aku tidak akan mengingkari janjiku Karena dogi itu kan sangat setia kepada aku Aduh, masih ada kakak Takagi Kenapa Mio belum pulang? Aku tidak tahu Tapi Mio bilang dia akan membawanku banyak makanan Ini gara-gara kamu Sakura Kamu tidak menjaga adikmu dengan baik Kalau begitu kamu saja yang berjaga Aku akan tidur-tiduran saja Karena semua orang juga lagi tiduran dan bersantai Kalian jaga di depan Jangan sampai Sakura masuk ke dalam rumah Eh, mengesalkan sekali Mana hari sudah malam dan aku lapar Kenapa aku harus berjaga zombie? Harusnya ini kan tugas Yuta dan Mio Ini semua gara-gara mereka berdua Pergi diam-diam Dan sekarang Takagi memarahiku Aku yang harus menjalankan tugas Yuta dan Mio Bagaimana ini? Aku harus mencari di mana Yuta dan Mio? Ini kan kamar si Yuta dan Mio Apa? Dia malah bersantai si Takaginya Berani sekali Aku disuruh berjaga Tapi dia bersantai Apalagi ini Si boceng-boceng aku Kalian mau bantu aku tidak? Tidak Kami tidak mau membantu apapun Lihat Tidak ada yang mau membantuku Kalian melihat Yuta dan Mio? Tidak Dari pagi tidak kelihatan Sakura Di mana mereka bersembunyi? Pasti ada di sekitar rumah ini Aku akan mencari Yuta Tidak ada di mana pun Tapi kalian kalau aku ketemukan Tidak akan lolos Aku sudah sangat marah Kenapa kalian berdua ini Malah pergi diam-diam? Di kolam menang juga tidak ada Di mana sebenarnya Yuta dan Mio? Seharian tidak pulang Tidak makan Tidak bekerja Dan tidak menemukan stok-stok makanan lagi Bagaimana dengan besok? Apa mungkin dia bersembunyi di kamar mandi Dan pura-pura bilang tidak ada di rumah? Tidak ada juga di kamar mandi ini Kemana sebenarnya? Kenapa mereka bisa pergi kemanapun? Di kamarku juga tidak ada Di mana mereka? Kak Yuta Aku akan menjemput Dogi dan juga Kitty Kamu tunggu di sini Ya ampun Aku jangan lewat depan Kan ada zombie Ya ini kan lava panasnya Aduh Tidak bisa langsung lompat Kalau dari luar susah sekali Tembok ini sangat tinggi Aku akan berputar lewat belakang saja Mungkin dari belakang aku bisa panjat Hah? Dari sini Tapi kalau masuk lewat sini kan Susah sekali ke pintu depan Eh? Ya ampun Itu kan si Oh Si aku jangan memunggumi Himawari Jangan sampai aku ketahuan Lewat pintu belakang Ini kan tempat si Koki Jangan sampai Koki-Koki itu tahu Kalau aku sudah pulang Hah? Aku harus mengendap-endap Itu dia si Dogi Bagusnya Dogi, Kitty Aku sudah sampai Kalian baik-baik saja Aku sudah sampai Mio 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 Aku berindukanmu Mio Kalau begitu Ayo kita ikut denganku Kita akan langsung pergi keluar Nah Lewat tembok ini Cepatan Kakak Yuta Aku sudah berhasil membawa Dogi Mio Kamu sangat baik sekali kepadaku Kamu menyelamatkanku Tentu saja Kak Yuta Ayo kita pergi ke tempat Dakuja Mau di sana saja Iya Kita segera pergi saja Aku akan langsung membawa Dogi ke sana Rumah yang istirahatnya paling aman Ini dia Oh Mio Tapi di sini tidak aman Mio Kamu lihat Dogi di rumah ini sangat rendah Mio Tidak Itu aman Kan Jomi tidak bisa melompat Dia cuma bisa berjalan Ayo kita segera masuk ke dalam rumah Dan menunggu Kakak Yuta Dan juga Kak Buter datang Tapi Mio Di sini bagaimana cara makannya Makanan kami di mana Aku sudah membawakan banyak makanan Aku sudah menyerah mencari Yuta dan Mio Mereka entah sembunyi di mana Barangkali sudah pergi dari rumah ini Lihat para zombie itu Mereka sepertinya merencanakan sesuatu Aku sudah menyerah Aku tidak mau lagi tinggal di sini Mengurus orang-orang ini Mengurus perut mereka Lagian Yuta dan Mio Sudah pergi jauh Pasti tidak akan kembali lagi Kalau begini sebaiknya Aku memaksa saja Aku akan buka pintu ini Dan membiarkan semua zombie masuk Aku sudah lelah seperti ini Setiap hari harus menunggu Menunggu dan menunggu Tapi tidak ada pertolongan Hei zombie Kemari Cepat gigit aku Dan setelah aku menjadi zombie Aku akan membimbing kalian Ya ya Daging segar Lihat Di sana ada polisi wanita Kita akan gigit dia Dia bilang dia akan menjadi pimpinan kita Iya Cepat gigit aku Kalau begitu Aku akan membawa saja semua zombie ini Masuk dalam rumah Biar semua Langsung menjadi zombie Kenapa hanya aku saja yang menjaga pintu ini Lang lainnya di mana Eh Sakura apa yang terjadi Tidak terjadi apa-apa Zombinya sudah masuk atau belum Aku mengundang mereka masuk Dan menggigit semua orang di sini Kenapa ribut sekali di pintu depan Sakura ini bagaimana Aku suruh dia menjaga Agar zombie tidak masuk Hei Sakura Apa yang terjadi Kenapa ada zombie Eh zombie sudah masuk Apa yang kamu lakukan Sakura Tidak ada Aku hanya ingin zombie ini menggigit kalian Apa Wah Ayo semuanya kabur Zombie sudah masuk ke dalam rumah ini Dasar Kalau begitu Aku akan naik sepeda udara ini saja Loh Kenapa sangat tinggi Aku tidak bisa menggapainya Yuta ini Merencanakan apa Dasar Kalau begini aku tidak bisa kabur Sebaiknya Aku pergi ke rumah sebelah saja Kalau di sini kan tidak ada yang tahu Dasar si Sakura Kami ingin daging segar Tentu saja Kalau daging segar di rumah ini Penuh dengan daging segar Terserah kalian mau makan yang mana Sakura apa yang kamu lakukan Tentu saja aku membawa zombie Kalian tidak melihat ya Ayo kita makan semua daging segar di sini Kami sudah kelaparan berhari-hari Ah Joby Ah Joby Tolong Tolong Semuanya sudah bagus Kalau ada zombie bukan Kalian kan ingin makan Makan saja sesuka Karena sampai puas Yuta 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 bagaimana Jangan sebut nama Yuta lagi Tidak ada Yuta lagi di sini Ayo turun Kami ingin makan kamu juga Semua sudah digigit zombie Ah kami Kami ingin daging segar yang lebih Daging segar yang lebih Kalau begitu gigit saja aku Gigit saja aku Bagaimana dengan nasib Sakura di sana Aku sudah menjadi zombie Dengarkan semua zombie Kalian boleh saja memiliki semua daging segar di sini Tapi ingat Hanya aku pemimpin kalian Karena aku yang berjasa Hah Si bocin-bocin lakuza itu juga sudah kena gigit Rasakan Kalian itu dasar bocin pemalas Bagus juga Kalau mereka sudah menjadi zombie Kalau begitu Aku akan pastikan Semua orang di rumah ini Sudah digigit sama zombie Dengan begitu Aku akan mengumpulkan pasukan Dan akulah pemimpinnya Dimana para zombie-jombie itu Hah Di sebelah sana Oh ternyata dia sudah bergerak Ayo kita Itu pemimpin kita Apa? Pemimpin? Jangan-jangan Sakura sudah menjadi pemimpin zombie Kalau begitu Aku harus kabur saja Tidak boleh sampai ketahuan dengan Sakura Aku mau sembunyi dimana Harusnya aku mencari Yuta dan Mio Dan berkompak dengan mereka Agar aku satu suara dengan mereka Tidak dengan para zombie Yuta dan Mio ini dimana? Kemana mereka? Seharusnya aku tidak menyuruh Yuta Terus mencari makanan Begitu Sakura Aku minta dia yang berjaga Dan mencari makanan Dia malah kembali menggigit kami Dengan menyuruh zombie Masuk ke dalam rumah Ayo cepat Kita sudah sampai ini Ini adalah markas kita Hei Mio Kakak Yuta sudah sampai Iya Eh Mio bantu aku Kita harus menutup semua Gordon Di dalam rumah ini Jangan sampai ketahuan Tapi Yuta ini kan sudah malam Justru karena malam ini Kita harus bersiaga Jangan sampai Zombie-jombie itu tahu Kalau kita sudah pindah ke dalam rumah ini Tutup semua Gordonnya Jangan sampai ada yang bisa mengintip ke dalam Kalau kita semua ada di sini Aku senang Aku sudah tidak ada di zombie situ Rumah zombie Iya Eh bagaimana ini? Kami tidak tahu Dimana sih Yuta mersembunyi Eh aku Mau mencari Yuta dan Takagi Mio dan juga Anjing-anjingnya Kita cari di seluruh kota ini Jangan sampai lolos satu pun Cari di seluruh pojok Di semua gang Dan juga di semua jalan besar Aku sudah mencari seharian Tapi kenapa tidak menemukan Yuta dan Mio Hah? Itu apa? Kenapa ada? Itu kan si Kate Butler Itu kan teman si Yuta Hah? Ternyata mereka ada di sini Apa? Di sini ada tembok Dia tahu kalau zombie tidak bisa melompat Zombie hanya bisa berlari dan berjalan Dasar Dia malah membuat semua juruji-juruji ini di seluruh rumah Dia pintar sekali Membangun semua markas sendiri Kalau begitu kupanggil saja semua pasukanku kemari Kakak lihat Lihat Kita sudah sampai di sini Tapi tidak ada zombie kan? Kalau begitu kita sudah aman Hah? Itu kan kakak Sakura Kenapa dia bisa ada di sini? Eh? Kakak Sakura? Eh tunggu Lihat Di sana ada yang merah-merah kakak Dia semua menuju kemari Loh? Kakak Sakura kan tidak zombie Tapi kenapa ada zombie di sini? Lihat kakak Hah? Kalau begitu Ayo kita keluar Ada apa Yuta? Ada yang aneh kak Butler Kak Sakura itu kan manusia Lihat Itu dia daging segarnya Eh? Apa yang terjadi? Lihat apa yang kamu lakukan? Apa? Kami tidak melakukan apapun Tapi kakak Sakura Aku sekarang adalah pemimpin zombie Cepat aku perintahkan Buka semua gerbang ini Eh? Kami tidak mau Wah Yuta lihat di sebelah sana Banyak sekali zombie berdatangan Loh? Kenapa tukang koki? Loh? Kemudian Anto-Antong Semuanya Kenapa sudah menjadi zombie? Kami semua sudah digigit zombie Ah? Mereka semua sudah digigit zombie? Kenapa bisa? Loh? Ini bukan salah kita Kenapa malah bilang ini salah kita? Ini semua karena kamu Dan Mio Sudah pergi dari rumah Aku diperintahkan untuk mencari makanan Dan menjaga zombie Tapi karena aku sudah kelaparan Aku kesal Kenapa takagi dan yang lainnya Malah berleha-leha Dan semuanya bersantai di rumah Aku kesal dan membuka semua gerbang Jadi kami masuk Dan makan semua daging segar Daging segar Hah? Ternyata begitu ceritanya Oh baru tahu kan Aku akan beritahu kepada Mio Hah? Tahu rasa mereka Mio Semua sudah menjadi zombie Mio Hanya tinggal kita bertiga saja Dan para kucing dan juga dogi ini Ternyata begitu aku mendengarnya kakak Tahu rasa mereka Sekarang mereka sudah menjadi zombie Saking pemalasnya tidak mau cari makan Malah merelakan diri sendiri Setelah menjadi virus zombie Lalu bagaimana sekarang Yuta? Kita harus berjaga Jangan sampai mereka masuk Aku akan membantu kakak Yuta Tapi Mio Aku tidak-tidak mau menjaga zombie Karena aku selalu menjaga zombie Aku akan membantumu Dogi tolong bantu aku Ayo ketua Kita harus mendobrak masuk ke dalam sana Karena disana masih ada daging segar Cik Butler tolong bantu Aku akan berjaga di sekitar sini Mio Tolong bantu ya Kawasan yang dari kiri ke kanan ini adalah kawasanku Lalu Kate Butler dari sebelah kiri ke kanan Baiklah Aku akan berjaga di sini Aku akan pastikan di celah ini tidak ada zombie yang bisa masuk Karena disini ada pepohonan Setidaknya pohon-pohon ini tidak akan membuat si zombie masuk dan juga aman Aku akan lebih teliti Karena ini kawasan kami yang paling aman dari zombie Ternyata Yuta itu sangat pintar Kate Butler itu juga pintar Mio dibantu oleh para kucing dan juga anjing-anjing doginya Aku akan menyelinap masuk Tapi percuma saja Karena kerangkeng ini tidak bisa aku lewati Percuma saja Cepat bukakan Aduh Kalau yang ini lebih sulit lagi Kami zombie tidak bisa melompat Iya Karena tidak bisa melompat Kami memilih rumah ini Bagaimana lagi Tunggu dulu Aku ini kan zombie Dan juga pasukanku lebih banyak daripada mereka Pasukanku dengarkan aku Kita akan sama-sama membuat jeruji-jeruji ini sampai bengkok Tidak akan mungkin Ini jerujinya paling kuat satu dunia Tentu saja Aku akan mendobraknya berkali-kali Sampai jeruji ini semuanya bengkok Dengan bengkok kami akan bisa masuk Walaupun kalian tidak membukakannya Apa? Hah? Bagaimana ini Mio? Lihat Jerujinya sudah bengkok Bukankah ini busi paling kuat satu dunia? Aku tidak tahu juga kakak Cepat kita harus pergi Kalau begitu Aku akan mendobrak lagi Jangan ini akan membuat semua bengkok Dan juga kami bisa masuk Apanya yang kalian kuat Lihat saja Ini kan zombie Dan terbuka lagi bukan? Aku sudah bisa masuk Mio lihat Kakak Sakura sudah masuk Aku akan memanggil semua pasukanku untuk masuk Pasukan zombie ku Kalian masuk saja ke dalam Oh tidak Bagaimana ini? Ayo kita kabur Kabur Mio Dogi Ayo cepatkan kita kabur Berhenti Kamu jangan kabur Kami ingin daging segar Kami ingin daging segar Tidak Kami tidak akan membiarkan kalian memakan kami Ayo Mio Kabur Mio Aduh Lava Hati-hati Mio Semuanya Cat butler Dogi Kucing Semuanya Aku harus kemana? Cari tempat yang tidak ada lava dulu Karena zombie lava itu kan Makanannya juga adalah lava Kakak tungguin Ampun Kenapa ada lava panas disini? Aduh Dogi Kenapa Dogi tidak mengikutiku? Dogi masih ada disana Kakak Panggil supaya dia kesini Dogi Cepat Mio Mio bagaimana? Kita harus kabur atau tinggal? Sebaiknya kita pergi saja Mio Tapi kita mau kemana? Semua penuh dengan lava dan juga zombie Aku tahu Kita tinggal pergi saja ke hospital Mio Tapi mapan kita ke rumah sakit kakak Kita harus naik helikopter dan pergi dari sini Kalian ini lambat sekali Lihat Sekarang Yuta dan Mio malah kabur Meninggalkan Dogi dan Kucing Daging segarnya Daging segarnya tidak ada Tentu saja Kalian ini lambat sekali Kalau Kucing dan Dogi itu bukan daging segar Aku kesal Kenapa mereka itu cepat sekali? Langsung kabur Tapi kemana? Aku akan mengikuti bau dari si Yuta Karena aku zombie Aku bisa mencium bau Sekitar 10 km dari sini Kenapa pasukanku tidak mengikutiku? Sebaiknya aku cari duluan si Yuta dan Mio Cepatan Mio Ya kita sudah sampai Tapi kakak Dogi bagaimana? Dogi itu tidak mungkin mau dimakan sama zombie Karena kan dagingnya alot Kita saja yang terbang dulu Mio Cepat Iya kakak Aduh Cepat Mio Kita harus periksa dulu helikopter ini Apakah bisa diterbangkan atau tidak Yang penting kita kabur dulu dari wilayah ini Wilayah yang penuh dengan zombie Bahwa Yuta dan Mio ada di sini Tapi kenapa tidak kelihatan mereka? Di mana mereka ini berdua berada? Hah? Tunggu Jangan-jangan Aku harus pergi juga Aku melihat Yuta dan Mio ada di rumah sakit Itu kan Itu kan Sakura Sakura? Ada yang memanggilku? Ternyata Kamu ternyata di sini Takagi Polisi yang selalu memerintah Ayo pasukan zombieku Tunggu Sakura Tunggu Maafkan aku Tidak ada maaf Kamu ke sini mau ngapain? Mau mencari Yuta dan Mio? Sayang sekali Sampai di sini tidak ada lagi jejak mereka Kamu tidak akan mungkin bisa mencari mereka Ayo pasukanku Keroyok dia Jangan Aku tidak mau jadi zombie Tolong Aduh Ternyata Zombie sudah sampai di sini Mio Mereka sudah Semuanya sudah naik ke rumah sakit Kita harus segera terbang Iya kakak Aku sudah mengisi astur Di dekat helikopter ini Kita sudah siap terbang Banyak sekali Tapi mereka sebentar lagi Pasti akan berubah menjadi zombie Ayo Mio Kita pergi saja Itu kan Itu kan si polisi Takagi Kita tunggu dia kakak Tidak aku tadi lihat Dia sudah digigit sama zombie Kalau begitu kita terbang Eh baiklah Bukan ke atas Mio Eh baik kakak Kita mulai terbang Mio Tapi lihat Semua kota penuh dengan banjir lava Tentu saja Karena banjir lava ini Membuat manusia menjadi zombie Kita pergi ke tempat yang tidak ada lavanya Ke sebelah kiri kakak Itu di dekat taman Amu Semempat Eh disini Iya kita akan disini saja Lihat disini tidak ada zombie Dan tidak ada lava Pasti ini tempat balik aman kakak Ternyata Yuta dan Mio kabur menaiki helikopter Aku salah Aku kira mereka pergi kemana Ini semua gara-gara kamu Gara-gara ingin mengambil kamu menjadi zombie Eh daging segarnya Daging segarnya dimana Ketua Daging segarnya Kami butuh daging segar Dia sudah kabur Kalian jangan lagi ribut denganku Tapi kami mau makan Lapar Lapar Kasian sekali Kenapa aku malah menjadi zombie Kalau tahu ketika aku menyuruh Yuta mencari makanan Pasti aku akan Aku akan membantu Yuta mencari makan Sekarang aku sudah jadi zombie Tapi tidak apa-apa Setidaknya Yuta dan Mio sudah pergi Aku pusing Kami lapar Kami ingin makan Kami ingin daging segar Kami ingin yang gemuk dan banyak lemaknya Mio Ayo kita turun disini Tempat ini aman Tidak ada lavanya Kalau begitu Pasti manusia-manusia disini Tidak menjadi zombie Eh Mio dimana Kenapa dia belum turun Aduh Mio Mio Aku masih Aduh Ya ampun sakitnya Aku kepentok dengan baling-baling helikopter Ya ampun Aduh kakak Kenapa kamu langsung turun duluan Tanpa menungguku Kak Yuta dimana Kenapa kami malah terpencar Kak Yuta Kak Yuta Kamu dimana Oh Mio Ya ampun Jangan sampai lagi Aku terpecah sama Mio Kak Yuta Sedangkan kamu disana Mio disini aman Manusia-manusia Masih berwarna Seperti kita kulit Mereka bukan zombie Syukurlah Kalau begitu kita sudah selamat Oke teman-teman Sekian dulu video dunia Mica Ingat like subscribe Dan juga share video ini Ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya